assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel teman-teman oke di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang imaging device ya teman-teman lumayan lama nih saya membuat tutorial lanjutannya soalnya agak sibuk juga dengan beberapa hal kemarin dan saya lihat di kolom komentar banyak banget yang minta untuk dilanjutkan bagaimana sih cara menghilangkan tanda seru pada imaging device karena kan pada video sebelumnya nih sudah ada tutorial tentang bagaimana cara memunculkan imaging device atau menu webcam pada laptop kalian jika webcam itu hilang ya teman-teman nah jadi biasanya kalau sudah kita munculkan atau kita tampilkan imaging device ini biasanya ada tanda serunya nah bagaimana cara mengatasinya nah oke sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan cara menghilangkan tanda seru ini saya sudah jawab ya teman-teman bahkan saya cantumkan linknya pada komentar tersebut tentang cara mengatasinya karena caranya itu sama aja dengan tutorial pada video ini yaitu bagaimana cara mengatasi kabel USB yang tidak terhubung ke laptop kalian tapi masih banyak aja ya yang berkomentar untuk dibuatkan tutorial cara menghilangkan tanda seru pada imaging device ini jadi pada kesempatan ini saya buat videonya bagaimana cara mengatasinya yuk disimak videonya sampai habis ya jangan di skip dan buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di share juga ke teman-teman kalian serta jangan skip iklannya ya terima kasih yuk kita langsung ke tutorialnya oke jadi disini tampilannya langsung aja saya sudah masuk pada menu device manager dan untuk masuk di device manager ini kalian pastinya udah paham ya teman-teman bagaimana cara masuknya karena sudah sering saya perlihatkan pada video tutorial sebelumnya ya dan bagi yang belum kalian bisa cek pada playlist video tutorial ya nah jadi disini kita lihat pada imaging device disini misalnya imaging device kalian itu tanda seru kalian boleh lihat kita buka tanda panahnya ya nah jadi ini misalnya tanda seru pada imaging device atau webcamnya nah jadi yang tanda seru ini langsung kita klik kanan saja terus update driver software nah selanjutnya kita tunggu sampai muncul kotak seperti ini nah selanjutnya kalian pilih yang paling bawah ini ya yaitu browse my computer for driver software nah selanjutnya nah selanjutnya muncul lagi menu seperti ini kalian langsung klik aja yang paling bawah ini let me pick from a list of device driver on my computer nah berikutnya kalian pilih aja model imaging device yang ada disini atau webcam yang ada disini terus kalian klik yang next ya nah kalian tinggal tunggu deh installin driver software ini selesai nah ini installinnya sudah sukses ya teman-teman jadi tinggal kalian close dan secara otomatis maka tanda seru pada menu webcam atau imaging device ini akan hilang nah selanjutnya kalian bisa restart komputer kalian karena ada warning seperti ini bisa kalian restart ya teman-teman dan prosesnya sudah selesai setelah kalian restart maka imaging device ini akan hilang tanda serunya jadi caranya sama aja ya dengan tutorial yang pernah saya berikan bagaimana cara menghubungkan kabel USB yang tidak terbaca karena adanya tanda seru untuk menghubungkan HP ke laptop kalian oke demikian tutorial hari ini ya yang komenannya rikesannya paling banyak nih sudah terpenuhi semoga bisa membantu kalian mengatasi tanda seru yang muncul pada webcam atau imaging device kalian nah jadi buat kalian juga silahkan cek pada playlist ya berbagai tutorial lainnya baik itu HP maupun komputer yang biasanya di alami kalian bisa cek di playlist nanti linknya akan saya simpan pada description box nah begitu pun untuk kalian nih yang lagi persiapan untuk tes CPNS ataupun P3K kalian bisa lihat video soal-soal SKD yang pernah saya bahas yang merupakan soal-soal yang muncul di tahun kemarin ya teman-teman semoga itu bisa membantu kalian mempersiapkan diri untuk tes CPNS maupun P3K dan ada pula tutorial masker maupun perawatan wajah lainnya yang bisa kalian lihat pada playlist juga ya teman-teman silahkan di cek siapa tau kalian butuh dan bermanfaat jadi jangan lupa untuk di share setiap videonya jangan lupa untuk subscribe like, komen jangan sopan ya dan demikian video hari ini ya teman-teman semoga bermanfaat dan mohon maaf jika saya agak lama untuk memenuhi permintaan kalian tentang video cara menghilangkan tanda seru pada Imagine device ini karena memang beberapa waktu kemarin ini masih sibuk dengan beberapa hal sehingga agak sulit untuk mengatur waktu membuat video dan upload video ke youtube jadi saya mohon maaf jika banyak pula komentar-komentarnya yang belum bisa saya balas dan tidak bisa saya balas satu persatu ya teman-teman tapi memang kebanyakan yang komentar itu adalah minta tolong untuk dibuatkan lanjutan dari video kemarin tentang Imagine device yang sebenarnya saya sudah balas satu persatu di kolom komentar ya dan saya sertakan linknya cara mengatasi Imagine device ini caranya sama aja dengan cara mengatasi kabel USB yang juga muncul tanda seru jadi semua itu sama teman-teman semua software yang ada di device manager jika mengalami tanda seru atau tidak terbaca kalian bisa melakukan cara ini atau langkah ini untuk menghilangkan tanda seru tersebut ya dan saya mohon maaf ya teman-teman jika bahasa-bahasinya agak panjang juga ya karena sebenarnya inti dari video ini singkat banget tapi untuk memenuhi durasi pada video mohon maaf jika agak panjang bahasa-bahasinya dan itu terkadang ada beberapa penonton yang agak kesel mungkin ya jika terlalu panjang bahasa-bahasa yang saya lakukan saya mohon maaf untuk itu dan semoga kalian mendapat manfaat dari setiap video yang saya berikan terima kasih demikian tutorial hari ini dan selalu menghargai karya setiap orang ya teman-teman silahkan berkomentar yang sopan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati